Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 16, melanjutkan cerita sebelumnya Pada saat ini, Zanzi mengeraskan kepalanya dan berkata, Tuan, bawahanku punya rencana Mungkin mereka bisa menangkap si pembunuh Mengatakan, kata Zan Peng dengan suara yang dalam Zanzi masih berlutut dan berkata, Pergilah ke Kunpeng Tianhai, tangkap semua Kunpeng, dan paksa Kunpeng yang bersama si pembunuh muncul, sehingga kita bisa menemukan si pembunuh Setelah mendengarkan, Zan Peng sangat marah, Keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu bodoh sekarang Zanzi dengan cepat bangkit, kakinya melunak karena ketakutan dan meninggalkan Ola Tuan, Zier, apa yang dia katakan tidak masuk akal Zanzi berkata dengan hati-hati Zanzi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kali ini, saya mengikuti Raja Dewa Tertinggi dan dikepung oleh 12 iblis bersayap di luar wilayah itu Saya hampir mati Kecepatan Raja Iblis bersayap 12 benar-benar mengerikan Di alam semesta kita, hanya kecepatan 6 keluarga Kunpeng yang bisa dibandingkan dengan itu Jadi Lingsia Tianzun ingin memenangkan 6 keluarga Kunpeng untuk setia padanya dan berurusan dengan 12 Raja Iblis bersayap di luar wilayah itu Namun, sejak zaman kuno, 6 suku Kunpeng telah bersumpah untuk setia kepada Hong Meng Supreme Lebih sulit lagi untuk memenangkannya jika kali ini, karena putraku, pergi ke klan Kunpeng untuk menanyakan tentang dosa Itu pasti akan mempengaruhi Tuan Tianzun untuk memenangkan klan Kunfeng Juga, kita tidak akan bisa pergi ke Kunpeng Tianhai Pemimpin 6 klan Kunpeng saat ini sangat kuat sehingga bahkan si Yuan Supreme dan Chaos Supreme harus kagum Kami pergi, pada saat itu, tidak mungkin untuk melakukannya dengan benar, saling mengganggu, dan membunuh kami Kamu tahu, klan Kunpeng tidak mudah diprovokasi Mendengar ini, Zande mengangguk dan berkata, jadi begitu Tapi Patriark, karena 6 klan Kunpeng bersumpah setia kepada Tuan Hong Meng Supreme sampai mati Mengapa 2 penguasa tertinggi tidak memotong rumput dan membasmi mereka Zan Peng menghela nafas, kamu tidak tahu Esensi darah dari 6 keluarga Kunpeng dapat membuka hubungan antara jantung asal, jantung kekacauan, dan jantung Hong Meng Dengan cara ini, jantung ketiga dewa dapat melepaskan kekuatan besar untuk mencegah runtuhnya alam semesta Jadi, ini adalah alasan sebenarnya mengapa dua penguasa tertinggi, Ling Xia Tianzun, memerintahkan perburuan Kunpeng dilarang keras Yah, masalah ini masih jauh, jangan disebutkan Prioritas utama adalah mencari tahu bagaimana menemukan si pembunuh Pada saat ini, Zande sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata Tuan, budak tua bernama Zier Saya punya sesuatu untuk dikonfirmasi dengannya Kemudian Zande memanggil Zanzi dan bertanya Karena si pembunuh bertopeng, apakah kamu ingat suara dan matanya? Paman, keponakanku mengingatnya Zanzi berkata dengan tegas, selama kamu bertemu dengannya Keponakanku dapat menilai dia sebagai seorang pembunuh dari suara dan matanya Bagus sangat bagus Oke, sangat bagus Setelah Zande mencibir, dia membungkuk ke Zanpeng, Patriark, Ling Xia Tianzun mendapat perintah Di dunia Dewa Hongmeng, kecuali Raja Dewa, Pewaris Bangsawan, dan Pelayan, siapapun dipromosikan menjadi Dewa Surga Semua harus bergabung dengan tentara, kita bisa mulai dari sini Ya, aku semua bingung, bagaimana aku bisa melupakan ini Mata Zanpeng menunjukkan sedikit kedinginan, dan dia memandang Zanzi dan memerintahkan Patriark ini akan pergi ke Tuan Ling Xia Tianzun Biarkan Tuan Ling Xia Tianzun, tunjukkan surat perintah penggeledahan Setelah surat perintah penggeledahan diterima Aku akan mengirim yang kuat untuk melindungimu Segera meninggalkan keluarga, dan atas namaku, pergi ke bangsawan lain untuk menyelidiki personel satu per satu Saya telah memeriksa semua bangsawan dan istana para dewa, dan diperkirakan akan memakan waktu seratus tahun Seratus tahun kemudian, jika kamu tidak menemukan pembunuhnya, maka kamu akan kembali untuk mundur dan berlatih Untuk amannya, setelah lima ratus tahun, kamu akan pergi ke kota Hongmeng dan memeriksa orang-orang yang pergi untuk bergabung dengan tentara satu per satu Dengan cara ini, pembunuhnya pasti akan ditemukan, tapi ini hanya masalah waktu Sesaat kemudian, Zhanpeng terbang keluar dari kota dewa tertinggi Dengan kecepatan Raja Dewa kelas 2, dia tiba di kota Dewa Hongmeng hanya setengah tahun kemudian Setelah Ling Xia Tianzun mendengar apa yang terjadi pada Zhanpeng, dia langsung setuju dan mengeluarkan surat perintah penggeledahan Alasan Ling Xia Tianzun setuju begitu saja adalah wajar karena Zhanpeng dulu memberitahu tempat persembunyian Hongmeng Supreme Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, Zhanpeng membutuhkan waktu setengah tahun lagi untuk kembali ke rumah keluarga Zhan Setelah itu, Zhanpeng memanggil dua orang tingkat 9 dari tentara, melindungi Zhanzi dan meninggalkan kota dewa tertinggi Dan mulai bersiap untuk mencari dunia Dewa Hongmeng, semua istana dan bangsawan dewa Pada saat yang sama, di alam Dewa Hongmeng, di pegunungan selatan, ada Gunung Suci Kuno, Gunung King Yang Di aliran gunung di bawah Gunung Suci Te, ada danau bibo dengan radius 100 ribu sen, King Yang Sen Hu Danau itu tidak dikenal 30 ribu tahun yang lalu Namun, karena seseorang secara tidak sengaja menemukan susunan transmisi kuno di dasar danau pada waktu itu Sampai ditemukan bahwa salah satu ujung susunan transmisi adalah tanah suci kuno yang luas Kemudian danau Dewa King Yang telah terkenal dengan tiga dunia ilahi sejak saat itu Ketika kisah gua lain di King Yang Sen Hu menyebar ke seluruh dunia surgawi Hongmeng Dalam 30 ribu tahun ini, aliran orang yang tak ada habisnya datang untuk mengalami dan menjelajahi harta karun Oleh karena itu, pegunungan di belakang Gunung King Yang secara bertahap membentuk kota persegi Kota persegi King Yang dalam 30 ribu tahun ini Bangunan di kota King Yang Fang cukup megah, dengan penginapan, restoran, dan toko yang menjual barang di mana-mana Mereka yang pergi ke Dewa Dewa Kuno untuk menemukan harta karun dapat pergi ke pasar dan menjualnya ke toko-toko dengan harga tinggi Atau mereka dapat berdagang sendiri dengan imbalan kebutuhan satu sama lain Karena kota King Yang Fang dekat dengan kota Raja Dewa Rubah Salju, kota ini dijaga oleh tentara protos Rubah Salju Dewa Rubah Salju memiliki perintah Tidak peduli siapa yang memasuki pasar, tidak ada pertarungan pribadi yang diperbolehkan Tidak ada amnesti bagi mereka yang melanggar perintah Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa meninggalkan pasar dan bertarung di antara pegunungan Malam tiba Wosh! Pada saat ini, sinar putih dan sinar emas memotong langit dan berubah menjadi pria dan wanita di puncak gunung King Yang Pemuda berjubah putih secara alami adalah Tan Yun Gadis rog emas adalah Jing Lu Dalam perjalanan ke sana, Jing Lu memberitahu Tan Yun tentang pasukan protos Rubah Salju yang ditempatkan di Fang Shi Tan Yun berhenti di puncak dan melihat ke bawah Pegunungan itu seperti kota raksasa kota King Yang Fang, dan matanya penuh dengan kebencian Karena kepala protos Rubah Salju, yang juga Raja Dewa Rubah Salju hari ini, juga mengkhianati Tan Yun di masa lalu Terlebih lagi, Raja Dewa Rubah Salju, setelah kematiannya di masa lalu, memimpin pasukan protos Rubah Salju untuk membantai bawahannya dengan pemberontak lainnya Tan Yun mengambil kembali matanya dan melihat langit malam di timur Itu adalah arah dari kota Raja Dewa Rubah Salju Mata Tan Yun haus darah dan berbisik pada dirinya sendiri Raja Dewa Rubah Salju, tunggu aku Aku akan membuatmu punah suatu hari nanti Setelah itu, Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan menatap Jing Lu ke samping Ayo pergi ke Dewa-Dewa Kuno Ya, Jing Lu menganggukkan kepalanya dan berbisik Saudaraku, akan ada banyak Dewa Surga dalamnya Dewa Surga ini adalah tentara surgawi Mereka akan pergi menjelajahi harta di Tanah Suci Utama tanpa pergi berperang Setelah masuk, kami berusaha untuk tidak menimbulkan masalah Ada banyak orang kuat di dalam Tan Yun berkata sambil tersenyum Saya mengerti Jika Anda dapat menanggungnya, Anda dapat menanggungnya Jing Lu, turun Tan Yun tersenyum Ya, Jing Lu tersenyum Segera, mereka melompat turun dari atas puncak Seperti dua meteor, mengambil dua bunga air Terjun ke Danau Dewa Kinyang Dan berenang ke dasar danau dengan kecepatan tinggi Setelah setengah jam, Tan Yun dan dua orang tiba di dasar danau Jing Lu dan Tan Yun berenang melalui celah besar di dasar danau Dan akhirnya sampai di sebuah gua di dasar danau Pintu masuk gua adalah puluhan ribu kaki Dan gua itu bahkan lebih besar dan mengejutkan Itu ratusan juta kaki Arai transmisi diatur di permukaan gua Tetapi susunan transmisi ini tidak diaspal oleh kristal darah ruang dan waktu Tetapi terdiri dari kata-kata aneh Saudara laki-laki, gigi Jing Lu terbuka dengan lembut Dan suara yang indah terdengar Dikatakan bahwa hanya Chaos Supreme yang tahu kata-kata ini Bahkan si Yuan Supreme tidak mengenalinya Chaos Supreme 30 ribu tahun yang lalu Dia melihat bahwa ini adalah arai transmisi Dan dia memecahkannya Kemudian, dia mengubahnya berdasarkan arai ini Sehingga orang dapat memulai arai transmisi dengan hanya mengonsumsi 100 buah kelas atas Giyok Ilahi Yah, aku mengerti Jawab Tan Yun Dia melihat kata-kata pada susunan transmisi di bawah kakinya dan secara bertahap mengerutkan kening Melihat Tan Yun yang khawatir Jing Lu berbisik Kakak, ada apa denganmu? Tan Yun berkata Jing Lu, saya tidak tahu mengapa Saya menemukan bahwa saya tahu kata-kata ini Saya juga dapat melihat struktur susunan transmisi Apa? Jing Lu menatap mata yang indah itu dan berkata Saudaraku, dikatakan bahwa susunan transmisi ini adalah produk dari alam semesta terakhir Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tan Yun mengerutkan kening dan berbisik Saya tidak hanya tahu, tapi Saya melihat kata-kata ini Saya tidak tahu mengapa Saya sedih Saya merasa Kata Tan Yun Saya merasa sedih yang tidak dapat dijelaskan Seolah-olah kata-kata ini seperti daging yang dipotong dari saya Mengapa saya tahu kata-kata ini dan mengapa saya merasakan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan Tepat ketika Tan Yun mentransmisikan suara Tiba-tiba cibiran datang dari luar gua Dua, apa kabar kalian? Tan Yun dan Jing Lu tiba-tiba menolek ke belakang Tetapi melihat delapan raksasa dengan ketinggian seratus meter berjalan masuk Raksasa Titan Tan Yun berkata dengan dingin di dalam hatinya Siaolu, aku tidak bisa melihat ranah delapan orang Delapan orang setidaknya tujuh dewa Apa ranah spesifik mereka? Tan Yun tahu bahwa Jing Lu memiliki pupil emas Seperti Suanyuan Ru, dia bisa melihat pencapaian ranah siapapun Yah, kata Jing Lu pelan, Titan pertama adalah semi-suci kelas dua Tujuh yang tersisa adalah dewa surga kelas sembilan Saudaraku, kita bukan lawan mereka Oke aku paham Setelah suara Tan Yun, dia membungkuk dengan tinjunya dan berkata Senior Titan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda Titan, yang dipimpin olehnya, berkata dengan jari kaki tinggi Jangan gugup Aku tidak rakus akan kecantikan, dan aku tidak akan membunuhmu Aku hanya kekurangan uang Kamu akan memberimu semua giyok ilahi Dan kemudian hidupmu akan diselamatkan Kalau tidak, aku tidak keberatan menggerakkan kakiku dan menghancurkanmu sampai mati Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan membungkukkan pinggangnya dan berkata Ya, ya, junior ini akan memberimu batu giyok itu Ketika Tan Yun hendak mengeluarkan batu giyok dari cincin peri Raksasa Titan mengulurkan tangan kanannya Beri aku cincin peri, dan aku akan mengambilnya sendiri Tan Yun mengerutkan kening, melepas cincin peri, dan menyerahkannya kepada raksasa Titan Titan melepaskan indera keilahiannya Setelah memasuki cincin abadi, matanya yang besar tiba-tiba menyala Nah, itu bagus Ada begitu banyak batu giyok ilahi dan begitu banyak ular ilahi Dengan itu, Titan mengendalikan semua ular dewa bumi dan batu giyok dewa di cincin abadi Terbang keluar dan jatuh ke telapak tangan raksasanya Ular dewa bumi ini sangat mahal Aku bisa menjual banyak giyok dewa di pasar di masa depan, haha Titan berkata sambil tersenyum Saya tidak tertarik pada hal-hal lain, jadi saya akan memberikannya kepada Anda Dengan itu, Titan melambaikan tangan kanannya dan melemparkan cincin abadi ke tanah Segera, setelah melewati Tan Yun dengan tujuh bawahannya Dia ingin membuka susunan transmisi dengan seratus buah giyok ilahi kelas atas Pada saat ini, wajah Tan Yun tenang Tetapi sebenarnya, hatinya membunuh, sialan Delapan dari Anda akan menunggu saya Suatu hari saya akan menghancurkan mayat Anda Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melambai dan cincin abadi di tanah naik ke udara Setelah Tan Yun mengenakan cincin peri Dia melihat delapan Titan dalam diam dan berkata Senior, generasi muda tidak dapat memulai formasi teleportasi tanpa batu giyok Dapatkah Anda mengambil generasi muda dan memasuki dewa kuno bersama? Titan yang berkepala tiba-tiba tersenyum Menatap Tan Yun, dan berkata dengan malu Kamu umat manusia yang rendah hati Juga ingin mengendarai formasi teleportasi dengan letnan ini Pergi dari sini, kata letnan Mendengar itu, ketika Tan Yun hendak berbicara Sebuah suara laki-laki terdengar di benaknya Nak, lupakan saja, jangan katakan lagi Titans ini pada dasarnya ganas Mereka adalah perampok sialan Jika kamu mengatakannya lagi, kamu akan dibunuh dengan kejam oleh mereka Juga, Titan yang dipimpin, bernama Darbus, adalah seorang letnan di angkatan darat Titan Kita tidak bisa menyinggungnya Ketika Tan Yun mendengar kata-kata itu, dia memandang Darbas dan dengan hormat berkata Generasi muda akan pergi sekarang Dengan mengatakan itu, Tan Yun membawa Jinglu dan berbalik dan berjalan keluar gua Sial, itu hampir sama Darbus memarahi bawahannya, merangsang susunan transmisi dan meninggalkan gua Saat ini, di luar gua, Tan Yun melihat seorang pemuda dewa kelas 6 yang sederhana dan jujur melihat dirinya sendiri Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata Jing Yun, terima kasih telah mengingatkanku Pria muda itu melengkungkan tangannya dan berkata Sama-sama, ini hanya masalah mengangkat tangan anda Anda tidak memiliki batu giyok ilahi Saya memilikinya Anda mengikuti saya ke tanah dewa kuno Terima kasih banyak Tan Yun berkata sambil tersenyum Saudaraku, apakah kamu juga tentara dewa? Yah, kata pemuda itu Saya Baizu Komandan saya adalah Raja Dewa Baizheng yang terkenal Raja Dewa Baizheng Dia ingat bahwa hanya ada satu Raja Dewa bernama Baizhong Yong Yang mengkhianati dirinya sendiri di masa lalu Tan Yun berkata pelan Kakak Baizheng, saya baru saja terbang ke dunia dewa Belum lama ini, saya tidak tahu banyak tentang dunia Dewa Hongmeng Aku dengar sebelumnya bahwa Baizhong Yong bukan satu-satunya Raja Dewa yang bermargabai Mendengar kata-kata Baizhong Yong, Baizhu menggaruk kesedihan yang tak terlihat di matanya dan berkata, dia sudah lama mati di alam semesta ekstrateritorial Dewa Raja Baizhong Dewa Raja Baizhong saat ini adalah cucunya Mendengar ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, kamu pantas mati Yah, tidak lebih, Saudara Jing, ayo pergi Aku akan membawamu masuk Saat ini, Baizhu tersenyum Oke, terima kasih banyak Baizhu melambaikan tangannya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu Kemudian, ketika cincin Dewa Baizhu berkedip, seratus batu giyok ilahi kelas atas terbang keluar dan dengan mantap menembak ke mata susunan transmisi